Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami Kali ini kita akan membahas tentang 10 komedian Indonesia yang sering dijuluki kritikus Mereka bukan hanya menghibur, tapi juga menyuarakan kritik sosial dan politik lewat lawakan mereka Siapakah mereka? Yuk kita simak Kiki Saputri Kiki Saputri adalah seorang komedian perempuan Indonesia yang terkenal karena keberaniannya dalam merosting atau mengkritik berbagai pejabat pemerintah dan publik figur Ia dijuluki Ratu Roasting karena sering tampil di berbagai acara TV dan media sosial untuk menyampaikan kritik-kritiknya dengan gaya komedi yang cerdas dan tajam Kiki tidak segan-segan merosting politikus seperti Fadlizon, Anis Baswedan, Sandiaga Uno, dan menteri seperti Susi Puji Astuti Ia juga pernah merosting pembawa acara TV yang tidak disebutkan namanya Selain dikenal sebagai komedian yang kritis, Kiki juga sering menjadi sorotan publik Karena kontroversi-kontroversi lain seperti mencium pipi aktor Rai Zara Hardian dan komentarnya soal isu Child Free Meskipun sering menuai kontroversi, Kiki tetap dikenal sebagai komedian yang berani menyuarakan kritik dan pendapatnya Bahkan terhadap pejabat pemerintah sekalipun Hal ini membuatnya dijuluki kritikus oleh publik Bintang Emon Pada tahun 2017, ia menjuarai ajang stand-up komedi Akademi musim ketiga yang disiarkan di Indonesia Ia mulai dikenal secara luas setelah membuat konten-konten komedi di akun Instagram pribadinya Terutama melalui segmen Dewan Perwakilan Omel-Omel atau DPO Konten DPO berisi keluh kesah, omelan, peringatan, dan keresahan dari orang-orang di sekitarnya yang jarang dibahas secara terbuka Konten-konten ini berhasil menjadi viral di media sosial Selain sebagai pelawak, Bintang Emon juga telah berperan dalam beberapa film Seperti Mili dan Mamet Ini Bukan Cinta dan Rangga 2018 dan Dua Geris Biru 2019 Ate Ate saat ini bisa dibilang komedian yang sedang naik daun Konten Ate merosting sejumlah orang, kerap berseliburan di media sosial Ate merupakan komedian asal Lampung jebolan stand-up komedi Akademi musim ketiga yang diadakan pada 2017 lalu Kala itu, Ate merupakan finalis di ajang kompetisi stand-up tersebut hingga berhasil menembus enam besar Merosting menjadi ciri khas Ate saat tampil sebagai komedian Memiliki nama asli Fatih Andika, ia adalah pelawak tunggal asal Indonesia, kelahiran 5 Juli 1962 Fatih Ate yang biasa dipanggil Ate, mengawali karirnya sebagai komika pada akhir tahun 2013 Ate bergabung dengan komunitas stand-up Indo Lampung Panji Pragiwaksono Panji Pragiwaksono adalah seorang komedian, penulis, pembawa acara, dan aktivis sosial Indonesia Yang dikenal karena kritik-kritik tajamnya terhadap isu-isu sosial, politik, dan budaya di Indonesia Melalui pertunjukan komedinya Panji sering mengangkat topik-topik sensitif dan kontroversial dalam penampilannya Seperti korupsi, intoleransi, dan ketimpangan sosial Gaya kritiknya yang lugas, sarkastik, dan tidak takut mengundang kontroversi membuatnya dijuluki Kritikus Panji Pragiwaksono oleh publik Selain sebagai komedian, Panji juga aktif menulis buku dan menjadi pembawa acara televisi Ia dianggap sebagai salah satu komedian Indonesia yang paling vokal dan kritis terhadap isu-isu kemasyarakatan Julukan kritikus Panji Pragiwaksono melekat padanya karena keberanian dan ketajaman kritiknya Terhadap berbagai permasalahan di Indonesia Ernest Prakasa Ernest Prakasa adalah seorang komedian, penulis, dan aktur Indonesia yang terkenal Ia menjadi populer setelah mendapatkan peringkat ketiga dalam acara stand-up komedi Indonesia Atau Suci pada tahun 2011 Ernest Prakasa dikenal sebagai komedian berlatar belakang etnis Tionghoa Yang sering menggunakan latar belakang etnisnya sebagai bahan lelucon dalam pertunjukan stand-up komedinya Ernest Prakasa juga dikenal sebagai kritikus Yang sering memberikan komentar dan pandangannya terhadap berbagai isu sosial dan budaya di Indonesia Ia dianggap sebagai salah satu komedian yang berani berbicara terus terang Dan tidak takut mengkritik berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat Selain sebagai komedian, Ernest Prakasa juga aktif dalam dunia perfilman Indonesia Ia telah membintangi beberapa film Seperti Make Money, Comic Egg, Ernest The Movie, dan lain-lain Ia juga terlibat sebagai penulis skenario dan produser dalam beberapa proyek film Raditya Dika Raditya Dika adalah seorang komedian, penulis, dan sutradara Indonesia Yang baru-baru ini merilis serial komedinya yang berjudul Komedi Kacau di platform Netflix Sayangnya, serial terbarunya ini mendapat banyak kritikan dari penonton di media sosial Yang menganggap bahwa serial tersebut membosankan dan tidak menghibur Meskipun mendapat banyak kritikan, Raditya Dika tampak santai menanggapinya Ia justru mengunggah data yang menunjukkan bahwa Komedi Kacau Masih menjadi serial paling banyak ditonton di Netflix di Indonesia Raditya Dika dikenal sebagai komedian yang sering dikritik oleh penggemarnya sendiri Terutama terkait dengan karya-karya terbarunya Namun, ia tetap percaya diri dengan kualitas kontennya Dan tidak terlalu menanggapi kritik-kritik tersebut secara serius Soleh Solihun Soleh Solihun adalah seorang komedian, aktor, jurnalis, kritikus musik dan penyiar radio di Indonesia Ia terkenal karena kemampuannya dalam memberikan kritik dan komentar yang tajam Sehingga ia dijuluki kritikus oleh banyak orang Karir Soleh Solihun di dunia komedi Dimulai ketika ia mengikuti ajang stand-up comedy show pada tahun 2011 Selain berkarir sebagai komedian, ia juga pernah bekerja sebagai jurnalis di beberapa media Seperti Trax, Playboy Indonesia, dan Rolling Stone Indonesia Soleh Solihun juga aktif di dunia film, baik sebagai aktor maupun sutradara Beberapa film yang ia bintangi adalah Cinta Brontosaurus 2013, dan Hangout 2016 Sementara film yang ia sutradarai, antara lain Mau Jadi Apa, Reunized, dan Star Syndrome Meskipun dikenal sebagai kritikus yang tajam Soleh Solihun juga sering menjadi sorotan publik Karena komentarnya yang kontroversial Seperti saat ia menjadi komentator dalam acara tiba-tiba tenis di channel Vindes Hal ini membuatnya menjadi trending topik di media sosial Dodit Mulyanto Dodit Mulyanto adalah seorang pelawak tunggal, pemeran, presenter, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia Ia mulai dikenal secara luas setelah mengikuti kompetisi stand-up comedy Indonesia di Kompas TV Pada musim keempat Sebelum terjun ke dunia hiburan Dodit berprofesi sebagai guru musik DSD Katolik Santa Clara Surabaya Dan SMP Katolik Santa Clara Surabaya Ia memiliki latar belakang pendidikan Dari Universitas 11 Maret dengan gelar S1 Pendidikan Geografi Dodit Mulyanto dikenal sebagai komedian yang sering mendapat kritikan dari Didit Mulyanto Seorang kritikus yang dikenal tajam dalam mengomentari penampilan para komedian di Indonesia Meskipun sering dikritik Dodit tetap konsisten menjalankan karirnya di dunia hiburan Baik sebagai pelawak, pemeran, presenter, maupun penyanyi Teretan Muslim Teretan Muslim adalah seorang komedian, presenter, dan youtuber Indonesia yang dikenal karena kemampuannya Dalam memberikan kritik dan komentar yang tajam terhadap para komedian lainnya Ia sering dijuluki sebagai kritikus dalam dunia komedi di Indonesia Teretan Muslim memulai karirnya di dunia hiburan sebagai komedian Dengan mengikuti ajang kompetisi stand-up komedi di Kompas TV pada tahun 2013 Sejak saat itu, ia semakin dikenal luas berkat kemampuannya dalam membawakan materi komedi yang kritis dan menghibur Selain sebagai komedian, teretan Muslim juga aktif sebagai presenter di beberapa program televisi Seperti ini Talkshow, Dine TV Ia juga memiliki channel Youtube yang cukup populer Dimana ia sering memberikan komentar dan kritik terhadap penampilan komedian lain Meskipun dikenal sebagai kritikus yang tajam Teretan Muslim tetap dihormati oleh rekan-rekan komediannya Ia dianggap sebagai sosok yang jujur Dan konsisten dalam memberikan penilaian terhadap kualitas penampilan para komedian di Indonesia Sakdia Maruf Sakdia Maruf adalah seorang komedian tunggal atau stand-up komedian perempuan pertama Di Indonesia yang berhijab Ia dikenal karena menggunakan komedi untuk menantang ekstremisme Islam dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia Sakdia berasal dari keluarga keturunan Arab yang konservatif Namun sejak kecil dia menyukai komedi barat dan memutuskan untuk menjadi komedian Melalui penampilannya Sakdia sering mengangkat isu-isu kontroversial seperti konservatisme Identitas Arab dan radikalisme di kalangan masyarakat Arab Indonesia Meskipun sering mendapat tekanan dari produsen TV Untuk menyensor materinya Sakdia tetap mempertahankan pesan-pesan kritisnya dalam penampilannya Dia dianggap telah memulai revolusi dalam dunia stand-up komedi Indonesia Yang cenderung menghindar dari isu-isu sensitif Sakdia telah menerima berbagai penghargaan Termasuk masuk dalam daftar 100 perempuan inspiratif dan berpengaruh versi BBC pada tahun 2018 Dia dianggap sebagai sosok yang berani menggunakan komedi Untuk menyuarakan kritik terhadap ekstremisme dan konservatisme di Indonesia Terima kasih telah menonton!